Feng Hao tiba di sebuah kota di wilayah jalan. Itu disebut kota bulan terang. Ini adalah kota tempat dia membuat perjanjian dengan Xiaoyu saat itu. Itu karena tempat ini hampir merupakan pusat dari keseluruhan wilayah jalan. Terdapat gerbang wilayah yang dapat dengan cepat menuju ke kota-kota lain di wilayah jalan. Feng Hao juga membawa Huang Fu Wushuang untuk mencari Xiaoyu. Tentu saja, ketika Huang Fu Wushuang melihat Xiaoyu dan penguasa api hitam kilin, dia merasa terkejut. Ini adalah dua eksistensi tingkat soverein. Keberuntungan Feng Hao terlalu bagus. Dia sebenarnya berhasil menemukan begitu banyak ahli tingkat soverein satu demi satu. Jika kekuatan seperti itu ditempatkan di dunia penglai, bahkan kekuatan besar seperti lembah Suandao harus berpikir dua kali sebelum menyerang umat manusia. Hei enak, dia kekasihmu. Ketika Xiaoyu melihat Feng Hao muncul bersama seorang wanita, dia juga mengetahui identitas Feng Hao. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda Feng Hao. Panggil aku tuan. Jangan lupa bahwa kamu adalah Xiaoyu sekarang. Feng Hao berkata dengan malas. Dia jelas sudah terbiasa dengan amarah Xiaoyu. Di sisi lain, ekspresi Huang Fu Wushuang sedikit tidak wajar. Dia juga tetap diam. Namun, penguasa api hitam kilin mengungkapkan ekspresi terkejut dan berkata, fisik ilahi Tian Kun. Tidak heran. Api hitam senior, tahukah anda penguasa Tian Kun? Feng Hao mengangkat alis dan bertanya. Haha, aku pernah bertemu dengannya sekali di masa lalu. Sayang sekali dia akhirnya terjatuh. Penguasa api hitam kilin menggelengkan kepalanya. Ekspresi Feng Hao tidak berubah, tapi dia terkejut. Ekspresi Blackfire Kilin Soverein tampak sedikit aneh. Kemungkinan besar dia memiliki semacam hubungan dengan Supreme Tian Kun saat itu, dan itu mungkin tidak sederhana. Namun, Feng Hao tidak berencana menanyakannya sekarang. Dia akan mengetahuinya di masa depan ketika dia menanyakannya. Bagaimana, apakah kamu yakin bisa mengetahui kapan Azure Sky Archdevil Soverein akan muncul? Feng Hao sangat mengkhawatirkan anaknya, jadi dia bertanya langsung. Xiao Yu menganggup dan berkata dengan lembut, Jika aku tidak salah, seharusnya hari ini. Hari ini, Feng Hao dan Huang Fu Wu Shuang terkejut. Bagaimana mungkin hari ini, ini sedikit di luar dugaan mereka. Dan lokasinya kemungkinan besar berada di Bright Moon City. Xiao Yu menjawab dengan malas, Karena Black Flame dan aku dibawa ke sini, tidak ada yang mengetahuinya. Selain itu, jejak kami sangat tersembunyi sehingga tidak ada yang bisa mendeteksi kami. Namun, dalam beberapa hari kami berada di sini, Samar-samar aku bisa merasakannya. Aura jahat yang tersembunyi di dalam kota ini. Maksudmu penguasa iblis King Tian sudah menyelinap masuk. Feng Hao mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak menyangka penguasa iblis langit hijau begitu berani hingga langsung bersembunyi di dalam kota. Tidak heran tidak ada yang menemukannya. Bahkan Xiao Yu hanya bisa merasakannya secara samar-samar. Iya, terlebih lagi, aku juga tahu bahwa penempaan seribu tubuh tidak menyenangkan dilakukan pada malam bulan Purnama, dan kebetulan terjadi malam ini. Oleh karena itu, aku tidak bertindak gegabu selama beberapa hari terakhir. Aku akan mengetahuinya kapan malam tiba malam ini. Xiao Yu berkata dengan santai. Bukan karena dia tidak bisa menghadapi penguasa iblis langit hijau, tapi penyembunyian pihak lain terlalu bagus. Bahkan Xiao Yu tidak dapat menentukan lokasinya. Selain itu, jika dia dengan gegabu menggunakan kekuatan lain untuk mencarinya, dia mungkin akan memperingatkan pihak lain, yang justru akan berdampak sebaliknya. Saat penguasa iblis langit hijau merasakan ada yang tidak beres, kemungkinan besar dia akan segera mundur. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolong. Meskipun penguasa iblis langit hijau berani, dia juga sangat teliti, seperti rubah yang berhati-hati. Memang benar. Namun, karena penguasa iblis langit hijau berani bertindak di kota bulan terang, aku khawatir dia sudah bersiap. Lagi pula, kota bulan terang adalah kota utama, dan ada banyak ahli yang menjaganya. Bahkan tanpa penampilan kita, tidak akan mudah bagi penguasa iblis langit hijau untuk berhasil. Feng Hao dengan erat merajut alisnya. Pilihan kota bulan terang yang dipilih penguasa iblis langit hijau telah melampaui ekspektasinya. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang hal itu. Setelah Xiao Yu mendengarnya, dia bertukar pandang dengan raja api hitam kilin. Feng Hao benar. Menurut informasi yang mereka terima, budidaya penguasa iblis langit hijau telah menurun drastis, dan dia bahkan lebih lemah dibandingkan beberapa kaisar besar setengah langkah. Jika itu masalahnya, dia harus menanggung banyak tekanan jika ingin berakting di Bright Moon City. Namun, dia memilih untuk bertindak di sini, dan tidak ada yang percaya bahwa dia tidak memiliki rencana cadangan. Xiao Yu tidak menyangka hal ini akan terjadi, tapi dari kelihatannya, pasti ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Sekelompok orang berpikir keras, kartu andalan apa yang dimiliki penguasa iblis langit hijau yang membuatnya bisa bertindak begitu ceroboh di kota bulan terang. Lagi pula, begitu dia ditemukan, dia harus menghadapi banyak ahli. Dengan kata lain, begitu penguasa iblis langit hijau mulai beraksi, dia akan ketahuan. Apapun yang terjadi, nyawa puluhan ribu orang tidak dapat dihapus tanpa jejak. Apakah menurutmu penguasa iblis langit hijau akan menggunakan aspek kota bulan terang ini untuk melakukan sesuatu? Huangfu Wushuang tiba-tiba mengangkat kepalanya, seolah dia memikirkan pertanyaan penting. Apa yang kamu pikirkan? Lanjutkan, mata Fenghou tiba-tiba berbinar, seolah-olah dia telah menangkap percikan inspirasi, tapi dia tidak tahu apa itu. Jika penguasa iblis langit hijau menggunakan semacam formasi untuk menjebak kota bulan cerah, maka akan lebih mudah untuk melakukan pembantaian. Terlebih lagi, dia bahkan tidak perlu melakukan apapun dari awal hingga akhir. Huangfu Wushuang mengucapkan kata demi kata, Fenghou, apakah kamu masih ingat formasi yang digunakan penguasa iblis langit hijau di Sekte Dao? Maksudmu penguasa iblis langit hijau ingin menggunakan metode yang sama untuk mencapai tujuannya? Fenghou berteriak kaget, ini sangat mungkin terjadi. Kedalaman formasi itu adalah sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak bisa melihatnya, apalagi ahli lainnya. Benar, ini adalah satu-satunya cara yang bisa membuat penguasa iblis langit hijau mempunyai kepercayaan diri yang cukup untuk datang ke kota bulan cerah untuk melaksanakan rencananya. Huangfu Wushuang cerdas dan dia segera menunjukkan titik fatalnya. Faktanya, tebakannya benar, Azuresky Arc Devil Sovereign memang bermaksud menggunakan metode ini untuk menyelesaikan pengumpulan darah terakhir. Jika Fenghou dan yang lainnya belum datang, mungkin ada peluang besar baginya untuk berhasil. Tetapi jika dia tahu bahwa Huangfu Wushuang telah menebak metodenya, tidak diketahui apakah dia tidak berdaya. Yang perlu kita lakukan hanyalah menyelidiki secara diam-diam di dalam kota bulan cerah ini. Saat itu, formasi itu menggunakan seluruh wilayah Sekte Dao. Jika ada, pasti akan ada beberapa petunjuk yang bisa kita temukan. Fenghou berkata dengan tegas. 2302 Fenghou merasa lega saat melihat ekspresi percaya diri Xiaoyu. Dengan jaminannya, tidak ada yang salah. Bagaimanapun, dia adalah penguasa kuno. Bagaimana Azuresky Arc Devil Sovereign bisa bersembunyi darinya? Tentu saja, itu semua berkat pengingat Huangfu Wushuang. Kalau tidak, akan terlambat bagi Fenghou dan yang lainnya untuk menemukannya di malam hari. Tak lama setelah itu, Xiaoyu menutup matanya dan Divine Sense yang samar-samar terlihat menyebar. Riak Divine Sense sangat lemah dan bahkan Fenghou tidak merasakannya. Dia hanya bisa menghela nafas melihat cara Xiaoyu. Kita harus tahu bahwa semakin kuat seseorang, semakin kuat pula rasa ilahi mereka. Tidak mungkin hal itu terjadi seperti yang dilakukan Xiaoyu, bahkan Fenghou pun tidak dapat merasakannya. Setelah beberapa saat, Xiaoyu tiba-tiba membuka matanya dan berkata, memang ada masalah. Fenghou dan yang lainnya menghela nafas lega ketika mendengar kata-katanya. Hal yang paling mereka takuti bukanlah berbagai teknik penguasa Iblis Langit Hijau. Sebaliknya, mereka takut pihak lain tidak tahu bagaimana dia menggunakan tekniknya. Sekarang setelah dia ditemukan, kemungkinan besar angan-angan penguasa Iblis Langit Hijau akan gagal. Kalau begitu ayo pergi dan singkirkan tempat-tempat abnormal itu. Huangfu Wushuang berkata dengan kejam. Azuray Sky Arc Devil Sovereign sebenarnya sangat kejam. Dia pernah melihat formasi itu sebelumnya dan itu terlalu menakutkan. Setelah diaktifkan sepenuhnya, bahkan Kaisar setengah langkah pun tidak akan bisa melarikan diri, apalagi orang biasa. Orang itu kejam. Aku khawatir dia bahkan tidak akan melepaskan seluruh kota Bright Moon. Raja Kilin Api Hitam menggelengkan kepalanya. Tunggu, jika kita bergerak sekarang, aku khawatir penguasa Iblis Agung Langit Biru akan merasakannya. Feng Hao melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar semua orang diam. Mengapa kita tidak berperan sebagai belalang sembah yang mengintai jangkrik, tanpa menyadari adanya Oriole di belakang? Apa maksudmu? Xiao Yu langsung tersenyum. Dia sudah menebak apa yang dipikirkan Feng Hao. Kalau aku tidak salah, orang itu masih belum tahu kalau kita ada di sini. Dia juga tidak tahu kalau kita sudah menebak apa yang akan dia lakukan malam ini. Inilah keuntungan kita. Feng Hao tersenyum dan berkata, dia pikir dia berada dalam kegelapan dan tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan, tapi kitalah yang berada dalam kegelapan. Kamu ingin menunggu kelinci datang kepadamu. Sudut mulut Xiao Yu sedikit terangkat. Dia sudah punya rencana kasar. Tidak sesederhana itu. Menurutmu seperti apa ekspresi keagungan Iblis Langit Hijau ketika dia menyadari bahwa formasi susunannya telah gagal. Feng Hao mengungkapkan senyuman jahat. Lagi pula, jika dia bisa membentuk formasi di kota ini, kenapa kita tidak? Xiao Yu mengangguk. Wajahnya penuh senyuman saat dia berkata, jika aku memasang segel lagi, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kamu benar. Itu yang ku maksud. Feng Hao terkekeh. Ide Xiao Yu sama dengan idenya. Faktanya, dia bahkan tidak berpikir untuk membuat batasan di belakang. Kalian, siapapun yang menjadi musuhmu akan sial. Raja Kilin Api Hitam tidak bisa menahan tawa ketika mendengar rencananya. Jika dia adalah keagungan Iblis Langit Hijau, dia mungkin akan muntah darah jika hal seperti ini terjadi pada saat yang paling genting. Kalau begitu ayo kita lakukan seperti ini. Xiao Yu pertama-tama akan menemukan celah dalam formasi susunan. Tidak harus banyak, tapi harus tipe inti. Selama dihancurkan, formasi susunan tidak akan lagi bekerja. Feng Hao menganggukkan kepalanya. Tangannya menopang dagunya sambil merenung. Setelah itu, Yu kecil akan pergi dan mengatur pembatasan baru yang akan menyelimuti seluruh kota bulan cerah. Baiklah. Xiao Yu mengangkat bahu dan mengangguk setuju. Lalu apa yang harus kita lakukan? Huang Fu Wu Shuang mau tidak mau merasa cemas. Dia sangat gembira membayangkan bisa melihat anak yang belum pernah dia temui sebelumnya. Sederhana saja, saat Xiao Yu menemukan celah di inti, kita bertiga akan berjaga di dekatnya. Begitu keagungan Iblis Langit Hijau muncul, kita akan segera menghancurkannya. Dengan begitu, kita bisa segera mengambil tindakan dan mengepungnya. Feng Hao berkata dengan percaya diri. Metode ini tidak sederhana, terutama bagi Yang Mulia Iblis Langit Hijau. Dia tidak tahu bahwa dia sedang diawasi oleh begitu banyak orang, dan dia dengan naif berpikir bahwa rencananya sempurna. Pada saat itu, sudah terlambat meskipun para ahli dari Akademi menyadari apa yang sedang terjadi. Di pegunungan di luar kota Bulan Cerah, supremasi Iblis Langit Hijau dan sesosok tubuh muda kurus duduk di dalam gua seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Tuan, apakah kita akan mengambil tindakan malam ini? Setelah beberapa lama, sosok kurus itu akhirnya memecah kesunyian dan bertanya pada Yang Mulia Iblis Agung Langit Hijau dengan sedikit gelisah. Ya, apakah ada masalah? Supremasi Setan Langit Hijau membuka matanya dan memandangnya dengan ketidakpuasan. Namun, dia segera menjawab, benar. Malam ini adalah malam bulan purnama dan saya sudah melakukan persiapan. Oh, tubuh sosok kurus itu bergetar sedikit dan ada sedikit ketidakberdayaan dalam suaranya. Kenapa kamu tidak tega melakukannya? Keagungan Iblis Langit Hijau meliriknya dan berkata tanpa emosi, jangan lupa bahwa kamu masih memiliki pertikaian darah. Kamu harus melakukan ini untuk membunuh Feng Hao. Ya Tuan, ketika sosok kurus itu mendengar nama Feng Hao, aura di sekujur tubuhnya langsung meledak. Aura yang sangat berdarah terus berkumpul di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti Dewa Iblis dari neraka. Ya itu bagus. Supremasi Iblis Langit Hijau menganggupkan kepalanya tanpa ada yang menyadarinya. Namun, ada noda kekejaman di matanya. Ketika seribu tubuh tidak menyenangkan berhasil, inilah saatnya dia kembali. Pada saat itu, dia akan memberitahu semua orang bahwa dia, Supremasi Iblis Langit Hijau adalah penguasa benua bela diri sejati. Malam dengan cepat menjadi gelap, Feng Hao dan yang lainnya tidak membuang waktu mereka. Setelah pencarian cermat Xiaoyu, mereka menemukan lokasi tiga formasi inti. Mereka menyuruh Feng Hao dan dua lainnya duduk di samping mereka dan segera menghancurkannya begitu diaktifkan. Dia juga memanfaatkan waktu saat dia harus berjalan-jalan di kota bulan cerah dan membuat batasan. Pembatasannya tidak terlalu kuat, namun menyatu dengan hukum luar angkasa, sehingga mustahil bagi siapapun untuk melarikan diri dari wilayah ini. Sudah cukup untuk urusan malam ini. Tidak peduli betapa hebatnya Supremasi Iblis Langit Hijau, dia masih bisa lepas dari tangan keempat ahli itu. 2303. Saat bulan terang perlahan-lahan menggantung di langit kota Brightmoon, seluruh kota kerajaan besar telah tenggelam dalam kegelapan. Pada saat ini, dua sosok hitam aneh tiba-tiba muncul di pinggiran kota Brightmoon. Mereka berdiri di pinggang gunung sambil memandangi tembok kota Brightmoon City yang kokoh dari jauh. Cek-cek, orang-orang itu berpikir mereka bisa menghentikanku dengan ini. Lebih baik mengumpulkan semua orang. Ini menyelamatkanku dari kesulitan berlari kemana-mana. Tawa aneh Azuray Sky Arkdevil Soverein bergema di malam yang gelap seperti lolongan hantu. Tuan, ayo pergi. Sudah waktunya. Sosok kurus di samping penguasa Iblis King Tian juga berbicara dengan suara rendah. Di bawah sinar bulan yang cerah, seseorang bahkan bisa melihat wajahnya yang sangat pucat. Faktanya, ada sedikit kengganan di kedalaman matanya. Tunggu sebentar. Kali ini kita harus berhasil. Kita harus hati-hati. Penguasa Iblis Agung Langit Biru menggelengkan kepalanya. Dia sangat berhati-hati. Semakin kritis situasinya, dia akan semakin berhati-hati. Dia memiliki keyakinan mutlak dalam segala hal yang telah dia lakukan dan beberapa ahli di kota Brightmoon tidak dapat mendeteksi kemampuannya. Namun, Azuray Sky Arkdevil Soverein harus terus menunggu untuk menghindari kecelakaan yang tidak beralasan. Lagi pula, lebih banyak waktu tidak akan membuat perbedaan. Sosok kurus itu menganggupkan kepalanya. Segera setelah itu, kedua sosok hitam itu diam-diam memandangi kota Brightmoon yang besar. Setelah waktunya habis, apa yang disebut kota bulan cerah ini akan langsung berubah menjadi api penyucian Asura. Tanganku sudah berlumuran darah. Pemuda kurus itu memiliki perasaan campur aduk. Dia telah melihat terlalu banyak tragedi setelah mengikuti Raja Iblis Langit Hijau selama bertahun-tahun dan semuanya berhubungan dengannya. Bahkan setelah bertahun-tahun pertumpahan darah, jejak kebaikan terakhir di hati pemuda kurus itu tidak hilang. Setiap saat, dia diam-diam menyaksikan satu demi satu kehidupan layu di depannya, menyiksa hatinya. Namun, dia tidak bisa berbuat apapun untuk menghentikan mereka. Sejak dia masih muda, tuannya telah memberitahunya bahwa dia harus tumbuh secepat mungkin untuk membalaskan dendam orang tuannya karena pertumpahan darah yang harus dia tanggung di pundaknya. Setelah saya berhasil membalas dendam, bagaimana saya bisa menghapus dosa-dosa saya? Ekspresi pemuda kurus itu menjadi sangat rumit. Matanya dipenuhi kebingungan. Sekalipun dia berhasil membalas dendam, apa yang bisa dia lakukan? Tampaknya sejak dia sadar, dia telah diberi nasib untuk membalas dendam. Selama beberapa dekade terakhir, dia hidup dalam kebencian setiap hari, tidak mampu berhenti. Dia membenci dunia, membenci pembunuh yang membunuh orang tuanya, dan bahkan membenci dirinya sendiri. Penguasa Iblis Langit Hijau tentu saja tidak menyadari perubahan pada ekspresi pemuda kurus itu. Pada saat ini, hatinya berangsur-angsur dipenuhi kegembiraan. akan dikuasai dan dia akan dapat mengambil alih tubuh tersebut. Pada saat itu, dia akan dapat mengambil kembali semua yang telah hilang darinya. He he, Feng Hao, Radiant Sun Supreme, tunggu saja. Rencana penguasa Iblis King Tian sangat cerdik. Akan tetapi, rencana langit menggantikan rencana manusia. Jika dia tahu bahwa tidak hanya ada empat ahli yang menunggunya di kota bulan cerah, tapi juga teknik yang sangat dia banggakan telah dipatahkan secara diam-diam, kemungkinan besar dia akan berbalik dan melarikan diri. Namun, dia sama sekali tidak menyadari semua ini. Dia berpikir bahwa dia telah memperhitungkan segala kemungkinan, tetapi dia tidak tahu bahwa belalang sembah itu mengintai jangkrik, tidak menyadari oriole di belakangnya. Mengapa penguasa Iblis Langit Hijau belum muncul saat ini? Huang Fu, Wu Shuang, dan Feng Hao berdiri bersama di kota bulan terang. Yang pertama sesekali mengangkat kepalanya untuk melihat bulan di langit malam dengan alisnya terjalin erat. Jangan khawatir, karena Xiao Yu mengatakan bahwa dia akan kembali, dia pasti akan kembali. Mengingat karakter penguasa Iblis Langit Hijau, aku khawatir dia hanya akan bertindak pada waktu yang paling tepat. Ekspresi Feng Hao tenang, dia pernah mengalami karakter licik dari penguasa Iblis Langit Hijau. Menghadapi musuh seperti itu, dia tidak akan bergerak, atau dia pasti akan melakukan gerakan yang fatal. Jika tidak, jika pihak lain dibiarkan melarikan diri kali ini, akan lebih sulit untuk menangkap pihak lain di masa depan. Apakah menurutmu dia merasakan sesuatu? Huang Fu Wu Shuang dipenuhi dengan kekhawatiran saat ini. Lagi pula, jika masalah ini dikaitkan dengan anaknya, dia akan mulai panik. Jika bukan karena penghiburan Feng Hao, dia mungkin akan berlari ke seluruh dunia untuk menemukan penguasa Iblis Langit Hijau. Tidak, jangan khawatir. Lihatlah dirimu yang sekarang. Kamu tidak memiliki ketenangan seperti gadis suci lembah Suandao. Feng Hao dengan tenang tersenyum. Entah kenapa, dia merasa ini adalah saat paling harmonis yang mereka alami saat ini. Ketika Huang Fu Wu Shuang mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Feng Hao. Dia mengertakkan gigi dan berkata, bukankah ini semua karena kamu, Bajingan. Uhuk-uhuk, bulannya cukup bulat hari ini. Feng Hao dengan canggung terbatuk beberapa kali. Dia dengan santai mengangkat kepalanya untuk melihat bulan terang di langit dan mengabaikan kata-kata Huang Fu Wu Shuang. Bajingan, tidak berperasaan, ketika Huang Fu Wu Shuang melihat penampilan Feng Hao, dia semakin marah. Dia mengulurkan tangannya dan langsung meraih pinggang Feng Hao, berputar 360 derajat. Saya, ekspresi Feng Hao langsung berubah ketika dia tiba-tiba diserang, seperti ini, dan dia berbalik dan berpura-pura menunjukkan ekspresi, ganas terhadap Huang Fu Wu Shuang sambil berkata, lepaskan aku, atau aku akan melakukan itu padamu. Selanjutnya, Feng Hao menahan rasa sakit dan mengungkapkan tatapan penuh nafsu saat dia melihat ke atas dan ke bawah sosok indah Huang Fu Wu Shuang. Dia tersenyum dan berkata, jangan paksa aku melakukannya. Kamu tidak bisa mengalahkanku sekarang. Wajah Huang Fu Wu Shuang langsung memerah saat menghadapi tatapan Feng Hao. Namun, dia melepaskan tangannya dan dengan lembut memarahi, mesum. He he, Feng Hao tersenyum tanpa berkata apa-apa. Kalian berdua, santai saja. Kalian masih menggoda di saat seperti ini. Aku merasakan dua aura yang samar-samar terlihat mengalir ke sini dari luar kota. Pada saat ini, suara Xiao Yu ditransmisikan, menyebabkan ekspresi keduanya langsung berubah serius. Bajingan, kamu akhirnya mau menunjukkan dirimu. Mata Feng Hao sedikit menyipit saat niat membunuh sedingin es melintas di mata mereka. Namun, dia langsung menyembunyikannya. Bagi ahli setingkat mereka, terkadang jejak niat membunuh saja sudah cukup untuk menarik perhatian pihak lain. 2304. Dua sosok diam-diam muncul di tembok kota Bright Moon City di malam yang gelap dan berangin. Keduanya menyembunyikan aura mereka dengan sangat baik. Bahkan para ahli seperti Feng Hao hampir tidak dapat menemukannya, apalagi yang lain. Oleh karena itu, penguasa iblis langit hijau dengan mudah menyelinap masuk. Bahkan para penjaga yang berpatroli di jarak dekat tidak dapat mendeteksinya. Cek-cek, sudah waktunya. Kota ini akan sepenuhnya berubah menjadi api penyucian Asura. Ekspresi gembira tanpa sadar muncul di wajah keriput penguasa iblis langit hijau. Setelah malam ini, dia akan bisa mengumumkan kembalinya dia ke dunia. Sosok kurus di sampingnya terdiam. Penguasa iblis langit hijau meliriknya dan berkata dengan suara yang dalam, besiaplah. Saya akan mengaktifkan formasi. Guru, apakah ini benar-benar mudah? Bagaimana jika kita menarik ahli dari kota lain, pemuda kurus itu masih sedikit khawatir bahkan saat ini. Bagaimanapun, kota bulan cerah adalah kota utama dan terdapat gerbang teleportasi yang menghubungkan ke berbagai kota. Begitu sesuatu yang tidak biasa terjadi di sini, para ahli dari kota lain akan bisa segera datang. Jangan khawatir. Yang perlu kamu lakukan hanyalah bersantai dan menyerap. Pada saat itu, susunanku akan mengubah seluruh kota Brightmoon menjadi api penyucian berdarah. Itu hanya gerbang teleportasi. Setelah susunan diaktifkan, secara alami akan terjadi tidak berguna. Kata penguasa iblis langit hijau dengan percaya diri. Terlebih lagi, dia sudah mempertimbangkan masalah ini dengan cermat sebelumnya. Pemuda kurus itu mengangguk. Dia menemukan tempat terpencil dan diam-diam duduk di lokasi yang disepakati. Jika seseorang mengamatinya dengan cermat, dia akan menemukan bahwa tempat ini agak aneh. Ada berbagai ukiran yang tampak berantakan pada lempengan batu hijau di sekitarnya. Sekilas, mereka tampak terbentuk secara alami. Namun, mereka sebenarnya adalah bagian paling penting dari formasi yang telah diatur dengan cermat oleh penguasa iblis langit hijau. Itu juga merupakan inti dari formasi. Penguasa iblis langit hijau melihat pemuda kurus itu sudah bersiap. Segera, dia diam-diam mengangkat kepalanya dan memandangi bulan purnama di langit. Senyuman kejam muncul di wajahnya. Hanya dengan berpikir saja, ratusan ribu orang di kota ini akan binasa seketika. Penguasa iblis agung langit hijau menyukai kekuatan untuk mengendalikan hidup dan mati orang lain. Itu membuatnya merasa seperti penguasa tertinggi dunia ini. Siapapun yang dia ingin hidup, orang itu akan hidup, dan siapapun yang mati, orang itu harus mati. Ini juga merupakan alasan mengapa Azure Sky Monarch jatuh ke jalur iblis. Dapat dikatakan bahwa dia dan Hao Yue adalah dua orang yang sangat berbeda. Pada akhirnya, meski Raja Langit Azure tidak mati, dia tidak akan memiliki akhir yang baik. Keke, Feng Hao, tunggu saja. Iblis Zun King Tian tertawa dengan sedih. Tubuhnya tiba-tiba melayang ke udara saat jubah hitamnya berkibar meski tidak ada angin. Pada saat ini, seluruh kota bulan cerah sepertinya terhenti ketika riak energi misterius menyebar dari dalam tubuh iblis Zun King Tian. Saat riak energi aneh ini menyebar, secara alami tidak dapat disembunyikan dari kelompok ahli Feng Hao yang bersembunyi di kegelapan. Namun, mereka tidak melakukan apapun sampai sekarang. Mereka ingin bertindak pada saat yang paling kritis dan tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melarikan diri. Pada saat ini, bahkan beberapa ahli di Bright Moon City tiba-tiba membuka mata mereka. Masing-masing dari mereka menyebarkan indera keilahiannya dan sepertinya merasakan sesuatu. Namun, semuanya sudah terlambat. Ini karena iblis Zun King Tian telah mengaktifkan formasinya. Jejak cahaya hitam mulai terlihat di permukaan tubuh iblis Zun King Tian. Cahaya hitam ini terus-menerus memasuki ruang kosong di sekitarnya dan bahkan memicu serangkaian reaksi. Pada saat ini, seluruh permukaan kota bulan cerah tiba-tiba memancarkan cahaya terang dan membentuk banyak pembuluh darah. Oh tidak, itu iblis Zun King Tian. Pada saat ini, para ahli di Bright Moon City akhirnya bereaksi. Situasi ini sangat familiar. Di masa lalu, mereka juga pernah melihat formasi mengerikan ini di sekte Dao. Siapa lagi selain iblis Zun King Tian ketika muncul lagi? Segera aktifkan gerbang teleportasi dan beri tahu yang lain. Bahkan laporkan ke akademi dan minta mereka mengirim bala bantuan. Sial! Salah satu ahli, yang jelas-jelas adalah pemimpinnya, berkata dengan bingung dan jengkel. Ini akan menjadi menyenangkan. Iblis Zun King Tian sebenarnya sangat berani menyerang kota bulan terang secara langsung. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak diharapkan oleh kelompok cendikiawan. Seluruh ruangan di kota bulan cerah telah disegel. Bahkan gerbang teleportasi kita berada dalam keadaan yang sangat tidak stabil. Bahkan, gerbang itu menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Sebuah berita yang sangat buruk disampaikan, menyebabkan para ahli yang bertanggung jawab atas tempat ini menjadi semakin pucat. Kali ini, semuanya sudah selesai. Ayo pergi, ikuti aku dan temukan tua itu, paling-paling, kita hanya akan bertarung habis-habisan. Pakar terkemuka mengatupkan giginya dan berkata, jika itu terjadi di masa lalu, mereka pasti tidak akan berani melawan iblis Sun Qingtian. Namun, mereka juga mendengar bahwa budidaya iblis Sun Qingtian telah jatuh. Faktanya, dia hanya tersisa dalam wujud spiritual. Oleh karena itu, sekuat apapun dia, dia tidak bisa sekuat itu. Ada total enam ahli di Bright Moon City. Bisa dibilang ada cukup banyak orang di sini. Mereka mulai dengan panik melepaskan indera ilahi mereka dalam upaya menemukan iblis Sun Qingtian. Namun, yang mengejutkan semua orang, perubahan di kota Bright Moon telah diketahui oleh banyak orang biasa di kota tersebut. Jika seseorang melihat ke bawah dari langit, mereka akan menemukan bahwa seluruh kota Bright Moon tampaknya telah berubah menjadi sebuah formasi. Krune misterius yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di tanah saat bersinar. Banyak orang awam yang terkejut saat terbangun dari mimpi indah mereka. Mereka berjalan keluar dan melihat sekeliling dengan ngeri. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kaka, sumber energinya ada di sebelah barat kota. Seorang ahli berteriak kaget. Dialah orang pertama yang menemukan riak yang tidak biasa ini. Ekspresi pemimpinnya juga terkejut. Dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada yang lain untuk mengikuti. Namun, saat mereka bergerak, wajah pemimpin itu tiba-tiba menjadi pucat. Tanpa sadar dia berkata, sudah terlambat. Ini karena riak energi di seluruh kota bulan terang sudah berhenti. Ini berarti formasi tersebut telah mengumpulkan cukup energi. Ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Setelah mendengar kata-katanya, wajah yang lain juga menjadi pucat. Mungkinkah mereka tidak bisa berbuat apa-apa? Pada saat ini, wajah iblis Sun King Tian dipenuhi dengan kebanggaan. Dia hanya perlu menunggu sedikit lebih lama hingga formasinya benar-benar meletus. Pada saat itu, dia akan berhasil mencapai tujuannya. 2305. Keheningan. Keheningan yang aneh. Pada saat ini, seluruh kota bulan bercahaya dipenuhi dengan tanda misterius yang memancarkan cahaya. Namun, yang mengejutkan adalah tidak ada sedikitpun energi yang meletus. Pemandangan yang aneh. Eh, para ahli di kota bulan bercahaya saling memandang dengan bingung. Mereka merasa ada sesuatu yang salah. Bahkan jika dia telah mengaktifkan formasinya, tidak mungkin tidak ada aktivitas setelah jangkau waktu yang lama. Lupakan mereka, bahkan iblis langit hijau Sun merasa sangat aneh di hatinya saat ini. Senyuman di wajahnya berangsur-angsur menegang saat dia samar-samar merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ini adalah formasi yang dia buat secara pribadi. Bagaimana mungkin ada masalah? Penguasa iblis King Tian tidak menyerah. Bagaimanapun, tanda di tanah menunjukkan bahwa semuanya normal. Dia terus mengaktifkan formasi, tapi hasilnya sama. Tidak ada aktivitas sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Yang mulia iblis King Tian segera panik di dalam hatinya. Bagaimana dia bisa gagal? Bahkan pemuda kurus di sampingnya membuka matanya dengan bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dan melemparkan pandangan bertanya pada yang mulia iblis King Tian. Namun, penguasa iblis King Tian bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bagaimana dia bisa menjawabnya? Bos, apa yang terjadi? Salah satu dari mereka bertanya dengan bingung. Apa yang sedang terjadi? Bukankah formasi itu seharusnya diaktifkan? Mengapa tidak ada aktivitas setelah sekian lama? Pakar terkemuka itu mengerutkan alisnya dan merenung sejenak. Dia juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, ia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, jangan pedulikan hal ini untuk saat ini. Pergilah ke barat kota dan tangkap penguasa iblis King Tian. Kita tidak boleh membiarkan dia melarikan diri. Ya, beberapa orang di belakangnya berteriak serempak. Banyak sosok berubah menjadi sinar cahaya dan dengan cepat bergegas menuju barat kota. Pada saat ini, penguasa iblis King Tian juga merasakan bahwa para ahli di kota telah bereaksi. Segera, dia mulai mengutuk dengan marah. Apa yang sedang terjadi? Situasi ini membuatnya gila. Dia secara pribadi telah mengatur formasi ini dan seharusnya tidak ada masalah dengan itu. Tapi kenapa dia tidak bisa mengaktifkannya? King Tian sedikit mengernyit. Dia merenung sejenak dan sampai pada suatu kesimpulan. Seseorang pasti telah melakukan sesuatu secara diam-diam untuk menghancurkan operasi formasi. Namun keraguan baru muncul. King Tian Devil Sovereign yakin tidak ada yang bisa mendeteksinya. Tuan, ayo pergi. Seseorang akan datang. Pada saat ini, pemuda kurus itu sepertinya mengetahui bahwa sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Dia segera menghela nafas dan hatinya tiba-tiba terasa jauh lebih rileks. Mungkin dengan cara ini tangannya tidak lagi ternoda oleh banyak dosa. Namun, leluhur iblis agung langit biru sangat marah. Dia meraung, aku tidak akan pergi. Aku tidak percaya bahwa formasi ini adalah sesuatu yang aku buat sendiri. Selain aku, siapa lagi yang bisa menyentuhnya? Kecuali supremasi nenek dibangkitkan. Pada saat ini, leluhur iblis agung langit azure sudah gila. Ia merasa bahwa ia hanya berjarak dekat dari kesuksesan. Bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Tentu saja, dia tidak tahu bahwa orang yang menghancurkan formasi itu adalah supremasi nenek. Saat ini, beberapa ahli telah tiba. Ketika mereka melihat leluhur iblis agung langit azure, mereka menjadi lebih berhati-hati. Bagaimanapun, unta kurus masih lebih besar dari seekor kuda. Tidak peduli apapun, dia adalah penguasa masa lalu. Leluhur setan agung langit biru, beraninya kamu. Tak disangka kamu benar-benar masuk ke dalam jebakan. Pakar terkemuka itu meraung marah. Di masa lalu, dia masih memiliki sedikit rasa hormat terhadap leluhur iblis agung langit azure. Namun, setelah mengalami begitu banyak kasus berdarah, dia dengan jelas mengetahui bahwa semuanya disebabkan oleh penguasa ini. Dengan demikian, bahkan rasa hormat terakhir yang dia miliki terhadap leluhur iblis agung langit azure telah menghilang. Kamu tidak bisa melarikan diri. Para ahli lainnya setuju karena mereka tahu bahwa leluhur iblis agung langit azure tidak lagi sekuat dia di masa lalu. Faktanya, dia bahkan lebih lemah dari mereka. Hanya beberapa penjaga pagar. Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk berbicara denganku? Pergilah. Leluhur iblis agung langit azure sangat marah hingga dia tertawa. Bahkan Feng Hao tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Kualifikasi apa yang kamu miliki? Kata-katanya menyebabkan beberapa ahli terdiam. Memang benar, bahkan eksistensi yang menantang surga seperti Feng Hao tidak memiliki kepercayaan diri untuk menjatuhkan leluhur iblis agung langit biru. Adapun mereka, bahkan mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Begitukah, kamu bisa mencobanya dan lihat apakah kamu bisa melarikan diri dari ku kali ini. Namun, suara acu-ta'acu terdengar diam-diam di sekitar saat ini. Segera, hal itu menimbulkan reaksi hebat dari leluhur iblis agung langit azure. Beberapa ahli dari kota bulan cerah tertegun sejenak sebelum mereka bereaksi dengan cepat. Bukankah pemilik suara itu Feng Hao? Namun, ekspresi leluhur iblis agung langit azure akhirnya berubah pada saat ini. Dia akhirnya mengerti mengapa formasi itu gagal. Ternyata semuanya disebabkan oleh Feng Hao. Pihak lain sudah mengetahui kedatangannya dan bahkan sudah menebak niatnya. Sial, ayo pergi. Leluhur iblis agung langit azure bergumul di dalam hatinya. Saat ini, dia pasti tidak memiliki peluang untuk menang melawan Feng Hao. Jadi, dia hanya bisa memilih untuk melarikan diri. Pemuda kurus di sampingnya tercengang. Sebelum dia bisa memahami apa yang sedang terjadi, leluhur iblis agung langit azure memintanya mundur. Meski bingung, pemuda kurus itu tidak membantah. Sosoknya bersinar bersama dengan leluhur iblis agung langit biru dan mereka menyerbu keluar dari kota bulan terang. Karena keduanya sangat cepat, beberapa ahli yang hadir bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Apakah itu Feng Hao? Tolong bantu aku membunuh leluhur iblis agung langit biru. Beberapa ahli segera menjadi cemas ketika mereka melihat leluhur setan agung azure skai melarikan diri. Namun, mereka tidak bisa mengimbangi kecepatan leluhur iblis agung langit azure dan hanya bisa melihatnya melarikan diri. Tidak apa-apa. Kali ini, mereka pasti tidak akan bisa melarikan diri. Tiba-tiba, ruang itu perlahan terdistorsi. Feng Hao dan Huang Fu Wushuang menerobos kehampaan dan muncul. Feng Hao melirik leluhur setan agung azure skai yang melarikan diri dengan senyum mengejek di sudut bibirnya. Namun, dia tidak melakukan apapun. Apakah itu dia? Skyvian Exalt. Tatapannya tertuju pada sosok kurus di samping, dan bahkan suaranya sedikit bergetar. Feng Hao menoleh ketika dia mendengar ini, dan ekspresinya menjadi sangat meredah. Sepertinya sosok kurus itu mungkin adalah darah dan daging yang dia dan Huang Fu Wushuang cari. 2306. Tatapan mereka hanya bertahan sesaat, tetapi terlepas dari apakah itu Feng Hao, Huang Fu Wushuang, atau pemuda kurus, semuanya memiliki perasaan yang tak terlukiskan di dalam hati mereka. Apa yang terjadi? Siapa mereka? Kenapa aku punya perasaan seperti itu? Pemuda kurus itu jelas terpanah. Dia belum pernah merasakan perasaan aneh seperti ini sebelumnya. Pada saat ini, ketika dia melihat tatapan Feng Hao dan Huang Fu Wushuang, dia mau tidak mau ingin lebih dekat dengan mereka. Seolah-olah mereka berdua adalah keluarganya dan tidak akan pernah menyakitinya. Jelas sekali, bahkan dia sendiri tidak yakin dengan perasaan seperti ini. Pada saat ini, bagaimana mungkin Feng Hao dan Huang Fu Wushuang tidak memiliki pemikiran yang sama? Sekilas saja, mereka sudah bisa menebak identitas pemuda kurus ini. Yang mengejutkan, dia adalah darah daging mereka sendiri. Itu dia, dia anak kita. Mata Huang Fu Wushuang berkaca-kaca. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan yang tak terlukiskan saat dia melihat anaknya pergi. Feng Hao menganggup dan dengan lembut berkata, jangan khawatir. Kali ini, kami pasti tidak akan membiarkan Azure Sky Ark Devil Sovereign menoleh dan melihat pemuda kurus itu seperti patung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan marah. Pemuda kurus itu langsung bereaksi. Namun, yang membuat Green Sky Demon Sovereign merasa aneh adalah tidak peduli seberapa cepat mereka berdua bergerak, sekelompok orang di bawah tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah mereka ingin melihat mereka pergi. Azure Sky Ark Devil Sovereign menyipitkan matanya. Dia secara tidak sadar merasakan ada sesuatu yang salah. Namun, tidak ada waktu baginya untuk berpikir saat ini. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan menyerang pemuda kurus itu. Melihat Azure Sky Ark Devil Sovereign hendak menyerbu keluar dari kota bulan cerah, beberapa ahli yang menjaga kota merasa hati mereka terbakar karena kecemasan. Mereka segera melihat ke arah Feng Hao, tetapi pihak lain tidak menunjukkan ekspresi apapun. Feng Hao, salah satu ahli tidak bisa tidak bertanya. Feng Hao melambaikan tangannya dan tersenyum santai. Tenang saja, penguasa iblis King Tian pasti tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Sudah ada jebakan yang dipasang di sekitar dan ada ahli lain di sekitar juga. Karena aku tiba-tiba merasakannya, aku tidak memberitahu kalian untuk hindari mengingatkannya. Setelah mendengar penjelasan Feng Hao, beberapa ahli segera menyadari. Ternyata para ahli dari akademi sudah siap. Tidak heran mereka tidak memberitahu mereka. Setelah mendengar penjelasan Feng Hao, ekspresi beberapa ahli langsung menjadi sedikit lebih santai. Feng Hao melirik beberapa dari mereka dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Mereka adalah ahli yang bertanggung jawab atas kota Bright Moon. Jika mereka diberitahu sebelumnya, pasti akan ada pergerakan besar dan Azure Sky Ark Devil Sovereign pasti akan diperingatkan. Sementara itu, penguasa iblis King Tian mengertakan gigi dan terus melarikan diri. Adapun trik apalagi yang Feng Hao sembunyikan, itu adalah sesuatu yang tidak dapat dia bayangkan. Bahkan pada saat ini, dia masih tidak tahu bagaimana rencananya terungkap dan bagaimana pihak lain dapat mencegahnya. Faktanya, pihak lain bahkan telah menghancurkan formasinya terlebih dahulu. Namun, pada saat ini, cahaya lembut tiba-tiba muncul di sekitar kota Bright Moon. Energi misterius terus menyebar, langsung meletus dengan energi spasial yang kuat. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Azure Sky Ark Devil Sovereign segera berubah. Riak spasial ini secara langsung menutup jalan keluar mereka. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun di seluruh kota Bright Moon yang bisa masuk atau keluar. Tuan, kita telah jatuh ke dalam jebakan. Suara pemuda kurus itu bergetar saat dia berbicara. Sial, aku bertanya-tanya kenapa dia melihat kita melarikan diri. Jadi ternyata dia punya rencana cadangan, penguasa iblis agung langit Azure mengertakkan gigi. Dia benar-benar tidak beruntung hari ini. Tindakannya sebenarnya sudah diketahui oleh pihak lain. Memasuki kota Bright Moon hari ini setara dengan pihak lain yang menyiapkan jebakan untuk dia lompati. Pada saat ini, Azure Sky Ark Devil Sovereign berada dalam dilema. Dia juga menghilangkan pemikiran untuk pergi. Sebaliknya, dia berbalik dan menatap Feng Hao. Feng Hao dan Huangfu Wushuang perlahan berjalan ke depan. Para ahli lain dari kota Bright Moon juga saling bertukar pandang. Dengan pemahaman diam-diam, mereka berpencar ke beberapa posisi dan secara bertahap membentuk pengepungan. Penguasa Iblis Agung Langit Biru, apakah kamu masih mencoba melarikan diri? Feng Hao perlahan berkata, matanya yang acu-ta'acu menatap Azure Sky Ark Devil Sovereign saat niat membunuh yang tak ada habisnya menyebar. Azure Sky Ark Devil Sovereign pasti akan mati jika dia masuk. Pada saat ini, Huangfu Wushuang tidak peduli tentang hal itu. Mata indahnya menatap pemuda kurus itu dengan ekspresi aneh. Berlari, Azure Sky Ark Devil Sovereign tersenyum sedih. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak bisa pergi dengan selamat seperti dulu. Saat ini, dia hanya berada dalam kondisi jiwanya dan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari pengepungan ini. Bagaimana kamu tahu tentang rencanaku? Dengan pengetahuanmu, mustahil bagimu untuk merasakan bahwa aku telah menyiapkan formasi. Penguasa Iblis Agung Langit Biru tidak menyerah. Dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Apalagi belum banyak orang yang mengetahui formasi ini. Bahkan penguasa Hao Yue tidak mengetahuinya. Pantas saja kamu berani menyerang kota Bright Moon. Jadi itu alasannya. Feng Hao tersenyum. Apakah orang ini benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang bisa menghadapinya? Namun, jika bukan karena Xiao Yue, Azure Sky Ark Devil Sovereign mungkin benar-benar berhasil. Kecuali penguasa primordial bangkit, sama sekali tidak ada seorangpun di dunia ini yang dapat menghancurkan formasiku. Penguasa Iblis Agung Langit Biru mengertakkan gigi. Oh, Feng Hao tersenyum. Kamu benar-benar pintar. Wajah Azure Sky Ark Devil Sovereign berubah drastis saat mendengar itu. Dia memandang Feng Hao dengan kaget. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Tidak, kamu benar-benar berbohong padaku. Penguasa primordial sudah meninggal. Azure Sky Ark Devil Sovereign meraum dengan ganas. Pada saat ini, para ahli dari kota Bright Moon saling memandang dengan bingung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ini terkait dengan penguasa primordial? Huh, Azure Sky, kamu benar-benar telah menjadi iblis. Pada saat ini, suara kuno yang sepertinya telah melintasi sungai waktu dari zaman kuno tiba-tiba terdengar di hati setiap orang. Bahkan tubuh penguasa iblis King Tian tiba-tiba gemetar saat dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Ruang perlahan terdistorsi saat dua sosok perlahan menampakkan diri. Aura yang memancar dari tubuh mereka sangatlah kuat, sedemikian rupa sehingga banyak ahli merasa tidak berdaya di dalam hati mereka. Penguasa, dan dua di antaranya, para ahli dari kota Bright Moon tercengang ketika mereka melihat kedua sosok itu. Sejak kapan ada begitu banyak penguasa di benua bela diri sejati. 2307 Tatapan King Tian Devil Sovereign secara alami tertuju pada Xiaoyu. Pada saat ini, bahkan dalam kondisi spiritualnya, dia tahu bahwa Xiaoyu bukanlah orang biasa. Hal ini terutama terjadi karena pihak lain memancarkan aura yang membuatnya merasa takut. Saat itu, hanya ada satu orang yang memiliki aura ini. Itu adalah penguasa purba. Xiaoyu memiliki fisik ilahi purba, dan penguasa iblis agung langit biru bukanlah orang yang sederhana. Jadi, setelah menebak singkat di dalam hatinya, dia telah memutuskan bahwa Xiaoyu adalah penguasa primordial. Saat itu, saya pernah berkata bahwa jika Anda terlalu terobsesi dengan kekuasaan, Anda akan jatuh ke jalan setan. Xiaoyu menghela nafas. Haha, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah pencurinya. Aku yang sekarang tentu saja tidak akan mengatakan apa-apa. Wajah Azure Sky Ark Devil Sovereign pucat pasi. Bahkan penguasa primordial telah muncul, jadi tidak ada harapan baginya. Sai, jika kamu tahu ini akan terjadi, mengapa kamu harus melakukannya saat itu? Xiaoyu menyilangkan lengannya dan dengan dingin menatap Azure Sky Ark Devil Sovereign. Apakah kamu akan bunuh diri, atau aku yang harus melakukannya? Leluhur iblis agung Azure Sky sedang berjuang. Jelas sekali bahwa pihak lain tidak akan membiarkan dia bersenang-senang. Namun, dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri, apalagi melakukan serangan balik. Mengesampingkan Feng Hao, masih ada supremasi nenek dan pakar makhluk tertinggi lainnya. Bahkan jika dia berada di puncaknya, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menang. Kau ingin aku mati? Tidak akan semudah itu. Setelah perjuangan singkat, Azure Sky Ark Devil Sovereign mengungkapkan ekspresi menyeramkan saat dia melihat ke arah Feng Hao dan meraung ke arah pemuda kurus di sampingnya. Lihat, dia adalah Feng Hao, orang yang membunuh ayahmu. Ketika kata-katanya bergema, bahkan Feng Hao dan yang lainnya pun terkejut. Apakah Azure Sky Ark Devil Sovereign gila? Tidak kusangka dia akan berbicara omong kosong seperti itu. Namun, satu-satunya perbedaan adalah setelah pemuda kurus itu mendengar kata-kata ini, matanya tiba-tiba membelalak karena marah. Wajah pucatnya memerah, dan seluruh auranya mengalami perubahan drastis. Untayan kabut energi merah menyebar dari tubuh pemuda kurus itu saat dia menatap Feng Hao tanpa emosi di matanya, seolah dia ingin melahap Feng Hao hidup-hidup. Sudah berakhir, Azure Sky Demon Lord sangat kejam. Wajah Huangpu Wushuang langsung memucat. Dia tiba-tiba teringat ketika Yang Mulia Iblis Agung Langit Azure menculik Feng Hao bertahun-tahun yang lalu. Dia mengatakan bahwa dia ingin Feng Hao bertarung dengan putranya. Jelas sekali, Yang Mulia Iblis Agung Langit Hijau telah menanamkan pemikiran pada anak itu sejak dia masih kecil, dan Feng Hao adalah musuhnya. Adegan di hadapannya saat ini membuktikan dugaan Huangpu Wushuang. Feng Hao, situasinya telah berubah. Orang ini, Huangpu Wushuang buru-buru mengungkapkan semua tebakan di hatinya, dan Feng Hao bahkan lebih marah ketika mendengar ini. Raja Iblis Agung Langit Hijau terkutuk ini sebenarnya mencuci otak anaknya sendiri seperti ini. Lelucon macam apa ini? Dia jelas merupakan ayah kandung dari anak ini. Bagaimana dia bisa menjadi musuh? Pergilah, nak, tuanmu tidak bisa lepas dari kematian hari ini dan orang yang membunuh ayahmu ada tepat di hadapanmu. Tunggu apa lagi? Yang Mulia Iblis Agung Langit Hijau tertawa terbahak-bahak. Dia tahu bahwa tidak mungkin dia pergi, jadi dia memutuskan untuk membiarkan Feng Hao dan putranya saling membunuh. Gila, kata Feng Hao dengan dingin. Auranya terkunci pada Green Sky Ark Devil Exalt dan dia akan membunuhnya. Namun, saat ini, pemuda kurus itu bergerak. Seluruh tubuhnya diselimuti energi berwarna merah darah, dan dia seperti sinar cahaya berwarna merah darah saat dia menyerang Feng Hao. Dilihat dari postur tubuhnya, dia tidak menahan diri sama sekali. Penguasa Agung setengah langkah. Feng Hao mengerutkan alisnya erat-erat saat dia melihat aura yang dipancarkan oleh pemuda kurus itu. Dia sedikit heran. Putraku sebenarnya adalah penguasa agung setengah langkah. Pantas saja Green Sky Ark Devil Exalt begitu percaya diri. Jika pemuda kurus itu berhasil, dia mungkin benar-benar menjadi penguasa agung. Pada saat itu, konsekuensinya tidak terbayangkan jika Yang Mulia Iblis Agung Langit Hijau mencoba merasuki pemuda kurus itu. Feng Hao, jangan sakiti dia. Dia anak kita, Huang Pu Wushuang tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa menyaksikan putranya menyerang ayah kandungnya. Jangan khawatir. Aku tidak akan menyakitinya. Feng Hao merenung sejenak dan segera mengirimkan pesan kepada Xiao Yu, memintanya untuk menjaga Green Sky Ark Devil Exalt. Adapun pemuda kurus yang berani menyerang ayahnya, Feng Hao merasa perlu memberinya pelajaran. Kecepatan pemuda kurus itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah sampai di depan Feng Hao. Serangan yang dia lakukan sangat kejam, dan semuanya ditujukan pada titik-titik vital Feng Hao. Bunuh, bunuh, bunuh. Mata pemuda kurus itu dipenuhi haus darah. Saat ini, yang ada hanya pikiran untuk membunuh di benaknya. Sasarannya adalah musuhnya, Feng Hao. Sejak kecil, dia telah diperingatkan berkali-kali oleh tuannya bahwa Feng Hao lah yang membunuh orang tuannya sendiri. Selain itu, dia adalah iblis paling ganas dan jahat di dunia. Majikannya telah memberitahunya bahwa begitu dia melihat Feng Hao, dia tidak boleh menunjukkan belas kasihan. Setelah puluhan tahun dicuci otak, pemuda kurus ini berhasil ditanamkan pemikiran seperti ini. Begitu dia mendengar berita tentang Feng Hao, seluruh hatinya akan dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam dan tak ada habisnya. Terlebih lagi, dia telah melihat Feng Hao muncul tepat di hadapannya saat ini. Pemuda kurus tidak peduli apakah dia bisa mengalahkan pemuda kurus. Dia seperti mesin pembunuh saat dia menyerang Feng Hao. Saat ini, Feng Hao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apa yang sedang terjadi? Anaknya sendiri ingin menyerangnya. Haruskah dia membalas atau tidak? Tanpa pilihan, Feng Hao hanya bisa menunda pihak lain dan memberi isyarat agar Xiao Yu segera menangani Green Sky Ark Devil Exile. Feng Hao percaya bahwa dengan identitasnya sebagai penguasa primordial, dia pasti akan mampu mengatasi pengaruh 10 ribu tubuh ganas. Itu karena Feng Hao bisa merasakan energi yang sangat dingin tersembunyi di tubuh pemuda kurus itu. Jika meletus, bahkan pemuda kurus pun tidak akan bisa mengendalikannya. Sebagai tuan rumah dari 10 ribu tubuh ganas, dia juga akan mati. Tentu saja, bahkan pemuda kurus pun tidak menyadari hal ini. Itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh Yang Mulia Iblis Agung Langit Hijau agar berhasil merasukinya. Saat ini, Xiao Yu juga melirik lokasi Feng Hao dan menggelengkan kepalanya. Dia melangkah maju dan menatap penguasa Iblis Agung Langit Biru sambil berkata dengan acuh-ta'acuh, karena kau begitu keras kepala, maka secara pribadi aku akan mengambil tindakan dan melenyapkanmu, sebuah momok, sehingga kau tidak terus-terusan menyakiti dunia. 2308 Ekspresi Azure Sky Ark Devil Sovereign tenang. Saat dia melihat penguasa primordial, dia tahu bahwa dia tidak mungkin pergi hari ini. Bahkan kelangsungan hidupnya pun menjadi masalah. Namun, kebencian di hatinya telah mengubah hatinya. Bahkan jika dia mati, dia ingin melihat adegan Feng Hao dan putranya saling membunuh. Hahaha, Azure Sky Ark Devil Sovereign tertawa terbahak-bahak. Azure Sky Ark Devil Sovereign tertawa terbahak-bahak. Tidak ada yang tahu mengapa dia masih begitu sombong bahkan ketika dia berada di ambang kematian. Namun, Huang Pu Ushuang tahu bahwa situasinya berkembang sesuai keinginan penguasa Iblis Agung Langit Biru. Terlepas dari sisi mana dia berdiri, Huang Pu Ushuang berharap pemuda kurus itu akan berhenti dan berhenti berkelahi dengan Feng Hao. Namun, pemuda kurus itu memancarkan niat membunuh yang tajam saat ini. Dia seperti dewa kematian yang tidak bisa didekati. Saat ini, Feng Hao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis di dalam hatinya. Dalam menghadapi berbagai serangan hebat dari pemuda kurus, dia hanya bisa menetralisirnya satu per satu dan tidak bertukar pukulan. Sedangkan untuk pemuda kurus, dia sudah merasakan ada sesuatu yang salah. Namun, dia tidak menyelidikinya secara detail. Bagaimanapun, gagasan bahwa Feng Hao adalah musuhnya telah lama tertanam di benaknya. Satu-satunya cara untuk menghentikan pemuda kurus itu adalah dengan menahan penguasa Iblis Agung Langit Biru. Xiao Yu, lakukan gerakanmu. Jangan bunuh dia. Aku bisa melihat aura anak ini sedikit tidak stabil. Sepertinya ada sesuatu di tubuhnya. Biarkan dia hidup. Feng Hao segera mengirimkan suaranya. Setelah percakapan singkat, Feng Hao memiliki pemahaman kasar tentang situasinya. Sepertinya Azure Sky Archdevil Sovereign yang terkutuk itu telah meninggalkan sesuatu di tubuh anak itu. Xiao Yu mengerutkan alisnya. Namun, ia segera menganggupkan kepalanya dan berkata kepada penguasa Iblis Agung Langit Biru, Bicaralah. Apa yang kau tinggalkan di tubuh anak ini? Di sisi lain, Azure Sky Archdevil Sovereign memasang senyuman sinis di wajahnya. Dia tidak berbicara sepatah katapun. Matanya dipenuhi kebencian saat dia melihat keadaan Feng Hao yang menyedihkan. Bahkan ada senyuman lega di wajahnya. Kamu memaksaku melakukan ini. Xiao Yu bukanlah orang yang berhati lembut. Alisnya dipenuhi dengan ekspresi dingin saat dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Fluktuasi spasial misterius menyebar dari permukaan tubuhnya. Pencarian jiwa. Xiao Yu dengan lembut berteriak. Dia bukan Feng Hao dan dia tidak bisa lagi mentolerir orang seperti King Tian Devil Soon bahkan lebih lama lagi. Oleh karena itu, dia segera menggunakan gerakan membunuh. Dia secara alami menyadari apa yang dikhawatirkan Feng Hao. Namun, mengingat keahliannya, bagaimana dia bisa membiarkan King Tian Devil Soon menyembunyikan apapun di depannya. Apa? Kamu ingin mencari jiwaku? Senyuman sinis di wajah Azure Sky Arc Devil Sovereign membeku. Dia tidak pernah menyangka bahwa penguasa primordial akan begitu tidak berperasaan dan benar-benar ingin mencari jiwanya. Mencari jiwanya sama dengan membunuhnya sepenuhnya. Tidak ada perbedaan antara kedua metode tersebut, namun jelas bahwa metode pertama lebih mengintimidasi. Saat riak energi yang dipancarkan dari tubuh Xiao Yu menjadi semakin kuat, ekspresi ngeri perlahan-lahan muncul di wajah King Tian Devil Sovereign. Dia ingin melawan sebelum kematiannya. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan membiarkan jiwanya dicari oleh pihak lain. Namun, di saat berikutnya, tindakan Xiao Yu melebihi ekspektasinya. Seolah-olah dia sudah menyiapkan segel tangan. Sudut mulut Xiao Yu sedikit terangkat saat dia melihat penguasa iblis agung langit biru dengan ekspresi mengejek. Langit biru, kamu telah mengikutiku selama bertahun-tahun dengan sia-sia. Namun, kamu bahkan tidak bisa melihat karakterku. Sungguh mengecewakan. Jantung Azure Sky Ark Devil Sovereign berdebar kencang setelah kata-kata ini terdengar. Dia diam-diam berteriak, oh tidak, tapi itu sudah terlambat. Setelah Xiao Yu dengan lembut membentuk segel tangan, ruang di sekitar Azure Sky Ark Devil Sovereign perlahan mengeluarkan riak aneh. Segera setelah itu, dia merasakan bahwa semua tindakannya telah disegel meskipun dia berada dalam kondisi spiritual. Segel, yang ingin dilakukan Xiao Yu bukanlah mencari jiwanya, tapi menyegelnya. Ini karena Xiao Yu dengan jelas memahami bahwa mengingat karakter penguasa iblis agung langit Azure, penguasa iblis agung langit biru kemungkinan besar akan hancur jika dia menyuruhnya untuk menyelamatkan nyawanya. Jika demikian, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menggunakan sedikit trik untuk menipu penguasa iblis agung langit Azure. Saat Azure Sky Archdevil Soverein disegel, pemuda kurus itu sepertinya merasakan sesuatu. Dia secara bertahap berhenti menyerang Feng Hao dan berbalik untuk melihat Xiao Yu dengan kilatan ganas di matanya. Pemuda kurus itu terdiam saat dia menatap Xiao Yu. Namun, dia telah sepenuhnya menekan niat membunuh di dalam hatinya. Ini karena dia memahami dengan jelas bahwa orang di hadapannya mungkin seumuran dengannya, namun orang tersebut memiliki kekuatan untuk mengatur segalanya. Karena itu, dia tidak berani bertindak sembarangan. Lepaskan tuanku. Suara pemuda kurus itu sangat serak dan dipenuhi dengan perubahan-perubahan yang tidak sesuai dengan usianya. Ekspresi Huang Fu Wu Shuang berubah ketika dia mendengar kata-katanya. Dia bahkan mulai menangis. Seberapa besar rasa sakit yang diderita anak ini. Tuan, panggil dia Tuan. Kasihan sekali. Xiao Yu melirik pemuda kurus itu dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan wajah tanpa ekspresi, karena kamu memanggilnya Tuan, kamu harusnya tahu identitasmu sendiri. Suara Xiao Yu langsung naik satu oktav dan itu seperti guntur yang bergema di hati pemuda kurus itu. Yang terakhir ini tertegun dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Identitasnya sendiri. Mata pemuda kurus itu berkilat kebingungan. Dia telah menanyakan pertanyaan ini kepada Tuan-Nya berkali-kali di masa lalu, tetapi Tuan-Nya akan dengan tegas menghentikannya setiap saat. Tuan-Nya berkata bahwa dia tidak bisa bertanya kecuali dia telah membalas dendam dan membunuh Feng Hao dengan tangannya sendiri. Oleh karena itu, hanya ada satu hal di hati pemuda kurus sejak dia masih muda, yaitu membunuh Feng Hao dan membalas dendam kepada orang tuanya. Namun, dia tidak tahu bahwa dia hanyalah bidak catur dari Azuray Sky Ark Devil Sovereign. Yang lebih menyedihkan lagi adalah dia malah menyerang ayahnya sendiri demi kebencian yang dibuat-buat. Sungguh menyedihkan. Ku bilang lepaskan tuanku, pemuda kurus itu segera menyadari bahwa keadaan pikirannya telah dipengaruhi oleh satu kalimat dari pihak lain. Segera, dia terkejut dan bereaksi cepat. Tuanmu, Xiao Yu juga mengungkapkan ekspresi jengkel atas kegagalan Lindong memenuhi harapannya aku akan membiarkanmu melihat apa yang telah dilakukan Tuan yang kamu bicarakan padamu. Setelah itu, bola cahaya ilahi yang kabur muncul di telapak tangan Xiao Yu dan dia langsung menembakkannya ke arah pemuda kurus itu. Adegan ini menyebabkan Huang Fu Hu Shuang menangis tanpa sadar dan dia mengira Xiao Yu bermaksud menyerang pemuda kurus itu jadi dia buru-buru bertindak untuk menghentikannya. 2309 Feng Hao tidak mengatakan apapun untuk menghentikan Xiao Yu. Dia percaya bahwa Xiao Yu pasti telah melihat masalah di dalam tubuh pemuda kurus itu dan satu-satunya yang bisa menyelesaikannya adalah Xiao Yu. Sebagai mantan Grand Miss Sovereign, dia harus lebih memahami kondisi pemuda kurus saat ini. Pemuda kurus tidak berusaha mengelak. Faktanya, dia tidak bisa mengelak tepat waktu. Bagaimanapun, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Menghadapi Grand Miss Sovereign, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia langsung terkena cahaya ilahi yang kabur. Ah! Cahaya ilahi yang kabur langsung mekar di tubuh pemuda kurus itu seperti bunga yang mekar. Pemuda kurus itu merasakan tubuhnya, termasuk darahnya, mendidih dalam sekejap. Perasaan yang tak terlukiskan memenuhi tubuhnya. Di luar dugaan pemuda kurus itu, serangan Xiao Yu tidak menimbulkan bahaya apapun padanya. Sebaliknya, tubuhnya diselimuti oleh cahaya ilahi yang kabur. Namun, dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Di dalam pancaran cahaya ilahi yang kabur, seluruh tubuhnya tampak menyatu dengan pancaran cahaya ilahi. Namun, ada pancaran cahaya hitam aneh di lokasi jantungnya. Sekilas hal itu membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Di bawah penerangan cahaya ilahi yang kabur, cahaya hitam tidak punya tempat untuk bersembunyi. Ia ingin berkeliaran di sekitar tubuh pemuda kurus, dan bahkan ingin segera keluar dari tubuh pemuda kurus. Namun, hal itu tidak dapat dilakukan. Ini, apa ini? Wajah pemuda kurus itu dipenuhi dengan keterkejutan. Selama ini, dia samar-samar merasakan ada kekuatan lain yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Namun, dia tidak menemukannya. Sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa itu mungkin cahaya hitam. Huff, kamu masih belum mengerti sampai sekarang. Xiao Yu dengan dingin mendengus dan berkata, ini adalah trik yang ditinggalkan Tuhan di tubuhmu. Begitu tubuh seribu tidak menyenangkanmu dikuasai, dia akan mampu mengambil alih tubuhmu. Pada saat itu, kamu tidak akan bisa menolak sama sekali. Dan bahkan tubuhmu akan langsung dilenyapkan. Pemuda kurus itu terkejut. Dia secara tidak sadar tidak mempercayainya. Namun, pada saat ini, saat cahaya ilahi kabur di dalam tubuhnya secara bertahap memusir cahaya hitam, dia juga merasakan jejak aura familiar. Aura ini berawal dari gurunya yang telah mengasuhnya selama puluhan tahun. Tidak, tidak, sama sekali tidak mungkin. Tubuh pemuda kurus itu bergoyang beberapa kali. Wajahnya sangat pucat, seolah dia tidak sanggup menahan pukulan yang tidak berperasaan seperti itu. Tuhan yang paling dia hormati sebenarnya ingin mengambil alih tubuhnya. Lalu siapa dia? Selama puluhan tahun terakhir, Tuhan yang dia hormati di dalam hatinya telah memperlakukannya seperti Tuhan rumah, menunggu tubuhnya setiap saat. Perasaan itu sangat menjijikan. Dia ingin menyangkalnya, tapi riak familiar yang ditransmisikan dari cahaya hitam membuatnya tidak bisa menyangkalnya. Hanya Azuresky Arc Devil Sovereign yang memiliki riak energi seperti itu. Tidak ada orang lain yang bisa menirunya. Jika aku tidak salah, yang disebut majikanmu telah memberitahumu sejak kamu masih muda bahwa kamu memiliki musuh yang membunuh ayahmu. Namanya Feng Hao, kan? Xiaoyu mendekat selangkah demi selangkah, matanya menatap tajam ke arah pemuda kurus itu. Wajah pemuda kurus itu dipenuhi keterkejutan saat dia menatap Xiaoyu dengan ketakutan. Kamu, bagaimana kamu tahu? Wajah Huang Pu Wu Shuang berlinang dua aliran air mata saat melihat anaknya dalam keadaan seperti itu. Feng Hao memeluknya erat-erat, dan hatinya juga merasa sangat tidak enak. Namun, dia tahu bahwa jika dia membicarakan masalah seperti itu, itu pasti akan menyebabkan pemuda kurus itu menolak di dalam hatinya. Oleh karena itu, bukanlah ide yang baik untuk membiarkan Xiaoyu melakukannya. Terutama karena Xiaoyu sangat akrab dengan tubuh fisik tak terbatas yang tidak menyenangkan, tidak mungkin penguasa iblis langit hijau tidak bisa menyembunyikan apapun. Aku juga tahu siapa orang tua kandungmu. Xiaoyu berkata dengan dingin. Dia memandangi pemuda kurus itu dan dengan acu-ta'acu berkata, apakah kamu ingin tahu? Termasuk masa lalumu. Tubuh pemuda kurus itu mulai bergoyang lagi. Matanya sangat rumit saat dia melihat leluhur iblis King Tian yang dipenjara, seolah dia menginginkan penjelasan. Namun, leluhur iblis King Tian sudah dipenjara. Lupakan tentang bergerak, dia bahkan tidak bisa mengeluarkan pikiran apapun. Aku tahu siapa orang tuaku. Beberapa saat kemudian, pemuda kurus itu akhirnya berbicara dengan suara serak. Dia telah diajari untuk hidup dalam kebencian sejak dia masih muda dan dia selalu ingin memahami masa lalunya. Namun, King Tian Devil Zun tidak pernah memberitahunya tentang hal itu. Tapi sekarang, Xiaoyu berdiri di hadapannya dan hendak menceritakan segalanya padanya. Xiaoyu menarik nafas dalam-dalam saat sedikit kengganan muncul di matanya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa akan menjadi pukulan besar bagi pemuda kurus jika dia menceritakan segalanya padanya. Tuan yang paling dia hormati telah memperlakukannya sebagai tuan rumah dan siap mengambil alih tubuhnya kapan saja. Namun, musuhnya adalah ayahnya sendiri. Betapa ironisnya hal ini. Harus dikatakan bahwa jika bukan karena Xiaoyu, semuanya akan berjalan sesuai rencana Azure Sky Ark Devil Soverein. Itu akan menjadi seperti yang dia inginkan, membiarkan Feng Hao dan putranya saling membunuh. Ayahmu adalah Feng Hao, dan wanita di sampingnya adalah ibumu. Musuh yang kamu bicarakan adalah ayah kandungmu, kata Xiaoyu dengan dingin. Dia akhirnya mengucapkan kata-kata itu. Pada saat ini, hati Feng Hao dan Huang Pu Wushuang ada di tenggorokan mereka. Mereka takut pemuda kurus itu akan mendapat pukulan. Namun, kata-kata itu seperti sambaran petir di hati pemuda kurus itu. Tubuhnya bergoyang saat dia menatap Feng Hao dengan ketakutan. Itu benar, ketakutan. Feng Hao, yang selalu dia perlakukan sebagai musuhnya, sebenarnya adalah ayahnya. Apakah ada yang lebih lucu dari ini di dunia ini? Senyuman pahit tanpa sadar muncul di wajah pemuda kurus itu. Dia telah hidup selama puluhan tahun, dan setiap hari, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa tujuan hidupnya adalah membunuh Feng Hao. Namun, pada akhirnya, itu hanya sebuah tragedi. Orang yang ingin dia bunuh adalah ayah kandungnya. Engah. Ekspresi pemuda kurus itu berfluktuasi beberapa kali sebelum dia mengeluarkan setegup darah. Tubuhnya menjadi semakin lemah. Ukulan berturut-turut sudah terlalu berat untuk dia tanggung. Dalam hatinya, pemikiran bahwa lebih baik mati agar bisa dibebaskan sudah muncul. 2310. Meskipun kamu mungkin tidak bisa menerima masalah ini, itu semua benar. Pada saat ini, Feng Hao akhirnya menonjol. Matanya menatap ke arah pemuda kurus, yang terus-menerus bergoyang, dan dengan lembut berkata, dia benar. Azuresky Demon Soverein selalu memanfaatkanmu. Selama bertahun-tahun, kami juga mencoba menemukan jejakmu saat kami mencari untuknya. Namun, belum ada hasil. Tidak mungkin, tidak mungkin. Wajah pemuda kurus itu benar-benar pucat dan matanya yang berlumuran darah sepertinya telah kehilangan kilaunya. Dia terus-menerus menggumamkan kata-kata itu. Feng Hao dan Huang Pu Wu Shuang saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat keengganan di mata satu sama lain. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ini adalah sesuatu yang harus mereka lakukan. Kamu sudah percaya dalam hatimu. Apakah kamu masih ingin membohongi dirimu sendiri? Nada suara Xiaoyu menjadi lebih lembut ketika dia melihat situasinya telah berkembang ke tahap ini. Ia yakin pemuda kurus itu bukanlah orang yang tidak masuk akal. Dia sudah memilih untuk mempercayai pemuda kurus itu ketika segala macam bukti diletakkan di hadapannya. Namun, dia tidak dapat menerimanya karena terlalu banyak menerima pukulan. Katakan padaku, apakah itu benar? Pemuda kurus itu mengungkapkan ekspresi sedih. Tatapannya tertuju pada tubuh Azure Sky Arc Devil Soverein saat dia meraum dengan gila. Pada saat ini, belenggu di tubuh Azure Sky Arc Devil Soverein telah dilepas begitu saja oleh Xiaoyu. Pada tahap ini, semuanya sudah jelas dan tidak perlu penjelasan apapun. Saat Azure Sky Arc Devil Soverein pulih, dia tahu apa yang terjadi ketika dia melihat ekspresi pemuda kurus itu. Bahkan kekuatan yang selama ini tersembunyi di tubuh pemuda kurus itu telah dihilangkan. Dia tahu bahwa tidak ada harapan lagi. Sial! Feng Hao! Aku benci kalau aku tidak bisa membunuhmu. Azure Sky Arc Devil Soverein segera meraum marah dalam upaya melepaskan kebencian di hatinya. Hidupnya akhirnya dihancurkan oleh Feng Hao. Wajah pemuda kurus itu sangat pucat. Tindakan penguasa Iblis Agung Langit Azure membuatnya mempercayai segalanya. Sejak Azure Sky Arc Devil Soverein pulih, Azure Sky Arc Devil Soverein bahkan tidak meliriknya. Ini adalah kesedihan karena direduksi menjadi bidak catur. Ah! Pemuda kurus itu meraum marah ke arah langit. Suaranya dipenuhi dengan kesedihan yang tak ada habisnya. Dia telah hidup selama puluhan tahun, namun dia hidup dalam konspirasi yang begitu mengerikan. Apalagi dalam konspirasi ini adalah orang yang paling dia hormati. Setelah mengeluarkan seteguk darah segar lagi, pemuda kurus itu jatuh ke tanah dan pingsan. Ukulan yang dideritanya terlalu besar dan dia tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu. Anak! Huangpu Ushuang langsung menjadi sangat cemas saat melihat pemandangan ini. Dia melintas dan langsung menopang tubuh pemuda kurus itu. Huangpu Ushuang merasa hatinya seperti ditusuk ketika dia melihat bibir pucat pemuda kurus itu yang memiliki bekas darah di atasnya. Pemuda kurus itu dalam keadaan linglung saat ini. Dalam pelukan Huangpu Ushuang, dia merasakan kehangatan yang tidak biasa. Perasaan ini belum pernah muncul sebelumnya, tapi dia tidak menolaknya sama sekali. Seolah-olah akhirnya, pemuda kurus itu mengalami koma yang parah. Huangpu Ushuang mengira sesuatu yang buruk telah terjadi padanya. Dia segera menatap Feng Hao dengan tatapan memohon. Bagaimanapun, Feng Hao adalah pilar spiritualnya saat ini. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Dia hanya mengalami terlalu banyak pukulan dan secara tidak sadar ingin melarikan diri. Oleh karena itu, dia mengalami koma. Dia akan baik-baik saja setelah beberapa waktu. Xiaoyu meliriknya dengan acuh-ta'acuh, jejak simpati muncul di matanya. Hidup adalah bentuk kesedihan itu sendiri. Apalagi bagi orang seperti dia yang selama ini hidup dalam konspirasi yang dilakukan oleh orang yang paling dia hormati. Pada akhirnya, semuanya terungkap. Bisa dibayangkan betapa menyedihkannya hal itu. Feng Hao menarik napas dalam-dalam, berjalan ke sisi Huangpu Ushuang, dan dengan lembut berkata, bawa anak itu ke satu sisi. Huangpu Ushuang menghela nafas lega ketika mengetahui bahwa anaknya hanya pingsan dan baik-baik saja. Dia tampaknya telah merasakan apa yang ingin dilakukan Feng Hao, dan secercah niat membunuh muncul di matanya yang indah. Dia berkata, bunuh dia, dan cegah dia agar tidak bisa kembali ke samsara. Huangpu Ushuang secara alami berbicara tentang Green Heaven Archdevil Exalt. Feng Hao mengangguk ringan, lalu dia berdiri. Saat ini, dia tidak hanya ingin membunuh Green Heaven Archdevil Exalt dari sudut pandang kebenaran, dia ingin menyerang Green Heaven Archdevil Exalt dari sudut pandang seorang ayah. Yu kecil, minggir, serahkan dia padaku. Feng Hao perlahan berjalan mendekat. Suaranya rendah dan dalam, namun mengandung niat membunuh yang membuat hati orang bergetar. Xiao Yu mengangguk. Segera setelah itu, dia dengan cepat mundur dan menyerahkan sisanya kepada Feng Hao. Bagaimanapun, ini melibatkan keluarga Feng Hao. Bahkan jika dia memiliki hubungan yang baik dengan Green Heaven Archdevil Exalt di masa lalu, dia tidak bisa ikut campur saat ini. Ketika Yang Mulia Iblis Agung Langit Hijau melihat bahwa Feng Hao berniat menyerangnya, dia dengan kejam tersenyum, Feng Hao, sayang sekali. Kamu begitu dekat. Wajah Feng Hao pucat. Suaranya dipenuhi amarah saat dia berkata, sayang sekali. Aku juga merasa sayang sekali karena aku tidak membunuhmu di masa lalu. Tapi itu tidak perlu sekarang. Aku akan menghabisimu. Hahaha. Yang Mulia Iblis Agung Langit Hijau tertawa. Ada kesedihan yang tak terlukiskan dalam suaranya saat dia tertawa dengan kejam. Bahkan jika aku, Yang Mulia Iblis Agung Langit Hijau, mati, aku pasti tidak akan mati di tanganmu. Ekspresi Feng Hao tiba-tiba berubah ketika kata-katanya terdengar. Segera setelah itu, tubuhnya mundur dengan cepat. Dia sudah tahu apa yang ingin dilakukan oleh Green Heaven Ark Devil Eksalt. Ini adalah Green Heaven Ark Devil Eksalt, yang lebih memilih bunuh diri daripada mati di tangannya. Aku, Yang Mulia Iblis Agung Langit Hijau, berakhir dalam keadaan seperti itu. Ini adalah takdir, dausurgawi yang ilusi. Yang Mulia Iblis Agung Langit Hijau tertawa terbahak-bahak. Seluruh keberadaannya seperti orang gila. Pada saat ini, cahaya cemerlang secara bertahap dipancarkan dari tubuhnya. Cahaya ini sangat cemerlang dan perlahan menyelimuti tubuhnya. Pada akhirnya, seluruh jiwa Green Heaven Ark Devil Eksalt diasimilasikan oleh cahaya ini, berubah menjadi titik cahaya yang menghilang di dunia ini. Maaf, sudah kubilang kamu tidak akan pernah bisa menikmati samsara. Namun, pada saat ini, suara Feng Hao yang dingin dan tanpa emosi terdengar. Kedua tangannya perlahan terulur, kekuatan destruktif yang dipenuhi dengan kekuatan yang sangat besar langsung melonjak, seperti naga liar yang bersiul di masa lalu. Bang! Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.